Nah harapannya tidak terlalu benceng lah, lunak-lunak saja karena kami para pelaku wisata ini sebenarnya penyangga TAD nguluh hidul. Pemperlakuan ganjil genap pasca turunnya ke Bupaten Gunung Gidul, PPKM ke level 2 adalah suatu aturan dari turunan instruksi Menteri Dalam Negeri, instruksi Gubernur DIY dan Bupati Gunung Gidul, suatu kewajiban untuk dilaksanakan. Akan tetapi, ternyata sosialisasi pemberlakuan peraturan ganjil genap untuk bis rombongan wisata dan mobil travel belum diikuti sosialisasi yang memadai ke para pelaku wisata di Kabupaten Gunung Gidul. Alhasil, banyak pihak yang merasakan kecewa dan kecelek atas pemberlakuan aturan ini. Jadi kami di Himpunan Peramu Wisata Indonesia khususnya di Kabupaten Gunung Gidul, memang sudah diberlakukan sistem ganjil genap yang disasar yaitu yang memakai bis rombongan atau bis pariwisata. Untuk uji coba hari pertama kemarin bertepatan dengan tanggal ganjil, sehingga plat nomor yang masuk di wilayah Kabupaten Gunung Gidul, itu yang nomor platnya akhir ganjil itu lolos. Kemudian yang berplat dengan nomor akhir genap untuk peraturannya kemarin memang diputar balik. Sehingga ini di sisi lain kami di lapangan karena mungkin dari pemerintah kurang sosialisasi, sehingga di lapangan banyak yang mengeluh. Artinya ketika ini sudah diberlakukan sistem ganjil genap, tentunya harus ada sosialisasi sebelumnya. Sehingga para wisatawan terutama Biro Travel dan PO yang ingin berkunjung ke Gunung Gidul, itu mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan sistem ganjil genap. Karena terpantau kemarin memang di rest area bunder, petugas gabungan ini memang sangat-sangat ketat, di mana yang ber nomor plat genap memang harus diputar balik. Kemudian harapan kami untuk ke depan tentunya, walaupun memang ini sudah menjadi mungkin peraturan, ini harus disosialisasi sebelumnya, sehingga tidak mengecewakan Biro Travel, tamu, dan juga mungkin PO yang ingin berkunjung ke Gunung Gidul. Untuk keefektifan ini memang dirasa kurang efektif kalau di lapangan, karena jika harus menyesuaikan misalnya di tanggal ganjil harus berpat ganjil, sehingga genap juga harus berpat genap. Sedangkan PO ini jauh-jauh hari sudah dipesan oleh Biro Travel, di mana hari-hari harus menyelesaikan ini saya kira juga kurang efektif. Ya untuk kami pelaku wisata, khususnya pemandu wisata di Himbunan Permiswa Indonesia, ini memang terbentur dengan aturan, karena aturan itu ketika di lapangan memang kita di sisi lain harus patuh dengan aturan, di sisi lain juga mengacu pada Biro Travel kami yang notabene adalah yang membuat jadwal dan juga yang memesan bisnya itu, sehingga jauh-jauh hari memang sebenarnya sudah terkondisikan dan tidak mengacu pada nomor plat itu. Dari GKTC sendiri, itu intinya sampai hari ini, itu masih merasakan atmosfer nyaman, namun belum ada simulasi terkait masalah edukasi pengenalannya, bagaimana ceritanya simulasi ataupun ganjil-genap itu berlangsung di awal mula destinasi dibuka, tepatnya tanggal 19 Oktober tahun 2021. Ini seperti itu. Nah harapannya, kesan dan pesannya, sebenarnya untuk dari dinas parisata dan OPW terkait, harapannya kita bisa lebih sinergi dan minimal ada komunikasi dini. Suatu ketika ada arah-ratul yang berlaku, kami dari GKTC atau BPW Gunung Kidul minimal bisa membantu ranah yang harus dikerjakan oleh OPW-OPW terkait di dinas parisata ataupun di dinas-binas kabupaten. Untuk terkait ganjil-genap, kritik dan saran dari kami, pihak Biru Perjalanan Wisata, harapannya OPW-OPW yang ada di Kabupaten Widul, Buk Yau, mengertilah kami bagaimana ceritanya untuk perjalanan wisata ataupun perjalanan yang lain terkait masalah kunjungan di hari Jumat, Sabtu, Minggu saya yakin, itu menjadi kepadatan yang luar biasa untuk di pihak destinasi ataupun tempat-tempat kunjungannya lain. Namun, bila mana akan ada aksen terlebih lain untuk bisa mana si kunjungan itu dibebaskan ataupun bisa dilanjutkan, mohon toleransinya. Karena, saya yakin, perjalanan yang dilaksanakan oleh Biru Perjalanan Wisata yang ada di luar Gunung Kidul, tepatnya juga tidak akan mungkin tanpa syarat dan tanpa alasan, pastinya juga sudah dosis vaksin dosis dua, lalu dengan surat vaksin juga sudah lengkap, dan pastinya mereka juga sudah ada aplikasi peduli lindungi yang pastinya akan dilaksanakan di tempat-tempat destinasi atau perkunjungan. Nah, harapannya tidak terlalu penjauhlah, lunak-lunak saja, karena kami, para pelaku wisata, ini sebenarnya penyangga PAD Mewiti. Sampai hari ini. Terima kasih.